C.T. Giberno termasuk pembalap berpengalaman saat era MotoGP dimulai Rider Spanyol ini telah tampil di kelas premier 500cc sejak 1997 Nama Giberno mulai menarik perhatian di awal periode balap motor 4T Saat itu, ia direkrut oleh Honda pada tahun 2003 Meski dalam musim sebelumnya, finish di posisi ke-16 bersama Suzuki C.T. Giberno menjadi rival utama Valentino Rossi selama rentan 2003 hingga 2005 Berulang kali, ia memaksa detakter harus bekerja keras dalam perebutan podium Akan tetapi, setelah persaingan intens di dalam dan di luar track Giberno selalu gagal merebut gelar juara dunia MotoGP dari Valentino Rossi Ia harus puas dua kali menjadi runner-up Belakangan, C.T. Giberno mengatakan dirinya kalah bersaing karena detakter Yang ketika itu berada di bawah naungan tim pabrikan Honda Sementara dirinya hanya bersama tim satelit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!